Jakarta Menyala Update sudah berada di Jakarta International Valley Drone, merawam bangun Jakarta Timur pagi ini bersama ribuan warga Jakarta dalam rangka Festival Jakarta Menyala yang akan dihibur oleh artis tanah air seperti Anang Hermansyah, Once Mekel Iwake, Happy Asmara, dan masih banyak lagi ribuan warga sudah hadir di sini untuk happy-happy Riang Gembira. Yuk kita ikutin sama-sama yuk! Jakarta Menyala Kota kita semua Hidup rukun damai Semua sejahtera Jakarta Menyala Pemimpinnya siapa Jangan salah pilih Mas Prambang Dul pastinya Guys sudah sama orang-orang keren ya, Assalamualaikum Mas Joe Waalaikumsalam Ini Festival Jakarta Menyala ini harapannya apa? Ya tentunya kita jadi politik itu gak serem lagi gara-gara ada beliau ini Jadi gara-gara ada calontong dan lain-lain Jadi politik Jakarta itu politik yang menyapa dengan budaya, menyapa dengan riang gembira, menyapa dengan persaudaraan, tidak ada lagi permusuhan Abang-abang ada harapan apa terhadap Mas Pram dan Bang Dul? Ya harapannya Mas Pram dan Bang Dul bisa mewujudkan harapan masyarakat Jakarta khususnya menjadi masyarakat Jakarta yang lebih maju dan juga bergembira dan tentunya bisa menjadi kota yang ramah buat siapa saja Jadi contoh buat kota-kota lain di Indonesia Iya Sudah bersama Mos ini Maafkan saya tidak pakai baju orangnya karena kadang yang muat Oh baik, Mo Ini saya orangnya Oke Mau festival Jakarta menyala? Yah, gila menyala banget Tapi yang gue senang adalah kita gak bikin macet sekitarnya, semuanya tertip Semuanya parkirnya pada tempat yang benar Dan Insya Allah juga ntar selesainya juga gak nyusahin rakyat sekitar Guys sudah bersama Roni Sianturi di Jakarta menyala Halo Halo apa kabar? Gimana gimana harapannya apa sih terhadap Mas Pram dan Bang Dul? Harapan kami sebagai warga Jakarta Insya Allah Bismillah Mas Pram dan Bang Dul terpilih Sehingga benar-benar Jakarta bisa menjadi lebih baik Melanjutkan yang sudah baik Dan menggantikan program-program yang kurang cocok untuk warga Jakarta Jadi saya percaya slogan Jakarta Menyalah itu bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta Menyalah dalam arti Jakarta kembali hidup, kembali sejahtera, kembali aman dan nyaman untuk seluruh warganya Yakinnya kita bakal meraih kemenangan? Insya Allah Bismillah dengan kenaikan angka yang terus naik dan saya keliling ke masyarakat di wilayah-wilayah gitu Kalau ditanya, wah gue mah kalau orang Betawi mendingan pilih Bang Dul dong Jadi terus ketika saya bagi kaos, ketika saya minta izin untuk pasang baliho-baliho Mereka dengan senang hati langsung, oh iya silahkan-silahkan kami Mas Pram, kami Bang Dul gitu Guys sudah sama Mbak Cicakut Woyo, halo sayang Gimana nih festival Jakarta Menyalah hari ini? Pokoknya hari ini kita bikin Jakarta Menyalah ya, bener-bener spirit nyala dimana-mana letupan di setiap ujung-ujung Jakarta itu on Oke, oke Jadi tanggal 3 ini, hari ini kita tunjukkan bahwa Mas Pram Bang Dul memang layak untuk menjadi pimpinan DKI Mbak Cicak sendiri punya harapan apa terhadap Mas Pram Bang Dul? Oh banyak, banyak pokoknya yang poin yang paling aku garisbawahi adalah Beliau-beliau ini akan meneruskan semua yang baik dari gubernur sebelumnya Just good Just good Dan menjadi lebih baik lagi Assalamualaikum Gai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini datang ke festival Jakarta Menyalah, kenapa nih Gai? Ya karena kita kan mendukung Mas Pram Bang Dul Kenapa mendukung? Karena saya secara pribadi dan tim siapapun ya bagi saya Kita ingin membantu rakyat Jakarta Jadi membantu Mas Pram dan Bang Dul itu berarti membantu rakyat Jakarta Yang jumlahnya jutaan ketika nanti keduanya jadi gubernur dan wakil gubernur Akan melaksanakan program-program yang intinya memanusiakan rakyat Jakarta Karena mereka keduanya itu punya program yang konkret tentang bagaimana menyelenggarakan pemerintahan di Jakarta ini betul-betul bermanfaat buat rakyat Jakarta Dari sisi pendidikan, kebudayaan, keamanan dan lain sebagainya Yang semuanya itu terekam dengan baik melalui visi misi keduanya Nah saya secara pribadi membantu keduanya agar jadi gubernur dan wakil gubernur Kemudian membuat kebijakan yang betul-betul bisa dirasakan oleh rakyat Jakarta Karena kalau saya pribadi membantu orang paling bisa satu dua orang Tapi kalau kita bantu gubernur dan wakil gubernur Nanti keduanya akan membuat kebijakan yang bermanfaat buat jutaan rakyat Jakarta Kita sama-sama ikhtiar meraih kemenangan begitu Pak Kiyai Makanya harus saling membantu Karena kalau di dalam Islam itu Nabi Muhammad pernah bersabda Allah itu akan selalu membantu hambanya selama hambanya hidupnya saling membantu Jadi kita saling membantu saya membantu Mas Pram sebagai tim SES Nanti kita juga meminta masyarakat untuk membantu Supaya memilih Mas Pram dan Bang Dul jadi gubernur dan wakil gubernur di Jakarta Ryo Ryo gimana nih hari ini ribuan orang udah kumpul Gak nyangka tapi terharus senang Wah senang Terharus senang, terharus senang tuh kayak Hah gitu ternyata hari ini yang ngumpul gila-gilaan dan mereka bahkan gak Maksudnya gak mepet-mepet dari pagi mereka udah ngumpul semua disini Harapan Ryo untuk Mas Prambang Dul? Ya menang dong pastinya satu putaran Guys sudah bersama Putra Nababan, halo Apa kabar? Sehat Sehat dong semangat penyala Ya festival Jakarta menyala, gimana nih hari ini? Hari ini kita senang sekali karena kita dalam konteks rapat akbar Kita juga bergembira, kita berkumpul dengan para warga yang mendukung Mas Pram dan Bang Dul Di mana di Veldrom, Rawa Mangun, bukan hanya di dalam tapi juga di luar Kita akan mendengarkan yang paling penting program kerja dari Mas Pram dan Bang Dul Visi-visinya sedikit ya kan? Dan juga kita tentunya juga akan bergembira bersama dengan para pendukung yang ada disini semuanya Jumlahnya banyak loh Berapa tuh? Kalau di dalam itu mungkin sampai Rp6.000-7.000 Di luar nanti Rp10.000 Jadi total itu mungkin kalau sampai sore bisa mendekati Rp20.000 kali ya Wow, luar biasa Sudah bersama Mas Eko Kuntadi, halo Mas Halo Festival Jakarta menyala nih hari ini Jakarta menyala, seru di Veldrom ya Apa yang bertanya ini? Gimana gimana, kita bakal riang gembira dong hari ini Ya ada Once, ada Jamrut, ada Happy Asmara, ada Anang, ada Calontong, oh banyak ya Oke, kita bersama Kang Arya Biba, halo Waduh happy banget festival Jakarta menyala nih hari ini Namanya menyala Ya Dari yang tidak riang menjadi riang Dari yang sehat, yang tidak sehat menjadi sehat Oke Dari yang sedih menjadi gembira Ya Dari yang gak punya duit menjadi punya duit Punya duit Dari yang ribet menjadi tidak ribet Oke Kira-kira akan hadir berapa orang? Kali ini memang kita membatasi ya Karena kemampuan di dalam itu hanya Rp7.000 Oke Kemudian di luar maksimal Pol Rp20.000 Jadi hari ini karena yang di dalam nanti juga keluar Kita akan kumpulkan sekitar Rp20.000 Kuat dalam Wah Ini, ini kobar sebenernya konsolidasi akbar Yang kita kumpulkan menyatunya ngekrek Antara relawan Ya Antara kader partai Ya Kemudian antara kelompok jaring asmara Kemudian antara kelompok saksi Ada Rp14.000 saksi Yang nanti akan bekerja di TPS Ya Tetapi kali ini Kita hanya mampu mengundang koordinatornya Baru Rp3.000 Yang sisanya Rp11.000 akan kita undang di tanggal 23 Inilah kobar konsolidasi akbar dalam festival Jakarta menyala Guys sudah bersama Cing Abdel Halo Halo Sehat ya Iya sehat dong Cing The Festival Jakarta menyala Mantap ini Senang banget bisa partisipasi di acara ini Mudah-mudahan acara ini tambah membuat masyarakat Jakarta yakin untuk memilih Mas Pram dan Bang Du Sudah bersama ibu yang cantik hari ini Bu festival Jakarta menyala nih Gimana gimana Pokoknya dari rumah sudah semangat banget Semangat banget Mau melihat keseruan acara ini Iya Jadi kepengen banget tuh Melihat bagaimana sih Itu para supporter-supporter yang mendukung Bang Ranu sama Mas Pram Senang-senang riang gembira pokoknya Riang gembira pokoknya kita nanti Santai sambil Riang gembira Ih sudah bersama ibu yang cantik lagi Assalamualaikum Assalamualaikum Belum salah Ibu festival Jakarta menyala nih sekarang Iya Semang nih saya bawa Adik-adek sama pokok Nakan sama anak kesini Yang penting kita riang gembira ya Bu ya Iya dong Harus Sudah bersama Kakak Dila Anak cantiknya Mas Pram Halo Kita di festival Jakarta menyala hari ini Iya Seru banget Keren banget Bener-bener rame Aku amazed banget sih Jakarta menyala Mas Oncel Hai Hai Festival Jakarta menyala Jakarta menyala Hahaha Nanti mau bawain belakang lagu nih Saya totalnya tiga Yang pertama mungkin bareng Anang satu lagu Kemudian dua Sudah bersama Mas Anang Halo Mas Anang Halo Festival Jakarta menyala nih hari ini Pasti dong Ya Harapan Harapan Ya harapannya Mas Pram dan Mas Dul bisa memimpin Jakarta pasti Harapannya Sudah bersama calon gubernur kita Assalamualaikum Mas Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Festival Jakarta menyala hari ini Ya hari ini ada kampanye di Velodrome yang konsep utamanya adalah riang gembira Terbuka bagi siapa saja Dan kemudian memang bukan berisi hal-hal yang terlalu politis Tetapi mencerminkan bahwa politik kita memang politik yang gembira Iya Sudah bersama Bang Do Sudah bersama UTV Ya festival Jakarta menyala gimana nih Bang Do Aduh ini luar biasa Ini kita Kita apa Rehearsal untuk tanggal 23 Oke Akbar kita di 23 Ini artinya kita lagi GR nih GR Supaya apa Meningkatkan semangat Yang sebentar lagi akan selesai masa kampanye Untuk mencoblos tanggal 27 November Bismillah kita menang ya Injallah harus menang Dari awal Mas Pramau Bang kita riang gembira ya Kita gak mau identitas kita gak mau macem-macem Oh ya bang saya setuju Karakter Jakarta ya riang gembira Artinya perbedaan itu menjadi satu biasa hal Dan memang kita berkompetisi Udah gak waktunya lagi lah kita saling menjelekan Kita bikin koak Aduh itu udah cara-cara lama lah Mari kita beradu di program Pada dasarnya mungkin program hampir sama Karena pemerintah daerah ya itu kerjanya Gak ada yang lain Gak ada mercut suara yang harus dibikin Karena mercut suara itu lebih banyak kepada program pemerintah pusat Nah jadi hari ini ini sebetulnya latihan untuk tanggal 23 Tanggal 23 kita akan akbar Bisa di rumah dia Nah mungkin kita lihat Kalau sekarang kapasitas cuman menampung 7 ribu Insya Allah mungkin besok disana bisa Bisa lebih dari hari ini Itu mungkin Saya dan Bang Dul dari semua proses terlibat secara langsung Baik pemilihan siapa yang menjadi ketua panitia Orang-orang yang tampil Karena memang saya dan Bang Dul biasa kerja detail Sehingga kami tahu apa yang akan dilakukan Dan apa yang diampilkan ke ruang publik Sehingga dengan demikian Kalau dilihat tadi sebenarnya menunjukkan karakter kami berdua Saya pribadi dan saya juga sampaikan ke Bang Dul Jujur gak pernah mau lihat yang lain kampanye Lebih baik lihat diri sendiri Kalau ada kesalahan Kekurangan Ya kita koreksi buat diri sendiri Sama sekali saya gak pernah lihat Ya generasi muda Anak muda Dan juga sebenarnya hope Karena kalau dilihat Dari awal ketika 28 Agustus kami mendaftar Semua orang pasti berpikir Menduga bahwa Pilgub Jakarta akan mudah Akan ada satu kelompok yang mendominasi Tetapi kalau lihat hari ini Bukan bermaksud tak kabur Karena kerja keras kami berdua Suasana batinnya juga masyarakat sudah berubah Tetapi yang paling penting kita akan jaga Supaya momentum ini sampai dengan tanggal 27 November Benar-benar seperti apa yang kami harap Jadi artinya begini Yang pertama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jakarta Apa yang kita raih ini Karena masyarakat Jakarta bukan hebatnya pramundo dan disidul Ini yang memang kerja masyarakat Jakarta Ini yang membuat kami merani melakukan apa yang harus kita lakukan Oh kita memikir kalau kampanye akbar mungkin cukup sekali Saya bilang masuk kita harus memikir dua kali Karena apa? Kita sangat paham 51 persen Gensi itu waktu dalam Nah inilah yang hadir di Gensi semua Memang nggak mungkin bisa ketampung Maka itu kita bikin yang kedua nanti di Satu Media di GBK Nah mudah-mudahan Saya sangat yakin sekarang ini ya mungkin Sehasil survey itu mungkin seumur-umuran saya ya Nah yang sedang kita raup ini adalah Gensi Dan ternyata partisipasi Gensi itu luar biasa Malah mereka men-support memberikan ide Nah itulah mungkin kita adakan peracaraan Contoh untuk menarik Gensi itu sederhana Kemarin kalau dilihat di IG saya Ataupun di Tiktok saya sama Bang Dul Dilatih untuk tiga, tiga, tiga Untuk melompat-lompat ini bagian dari pelajaran Dan saya bener-bener yang awalnya agak kagok Sekarang saya menikmati Termasuk kalau kemudian di Tiktok saya yang begini-begini Nah udahlah kita nikmati aja pokoknya Jakarta menyala apinya goyang-goyang gini Jakarta menyala Hahaha Salam Jakarta menyala Salam Jakarta menyala Salam Jakarta menyala Jakarta menyala Hahaha Menyala Jakarta menyala Hahaha Hahaha Jakarta menyala Hahaha Oke Jakarta menyala Jakarta menyala Jakarta menyala Jakarta menyala Hahaha Jakarta menyala Menyala abangku Jakarta menyala Jakarta menyala Sub indo by broth3rmax